Al-Fatihah Al-Fatihah Selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan senantiasa selalu ada dalam lindungan serta pertolongannya Allah SWT. Al-Fatihah 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 Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis 2 Yata Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad Seberapa banyak kita harus beristighfar di setiap harinya, maka itu tidaklah selalu harus ditentukan. Akan tetapi, bila kita perhatikan ketika ada orang yang sedang mendapat masalah yang cukup berat, maka kita bisa mencontoh dari perilaku Ibnu Taimiyah ini, yang dimana ia senantiasa beristighfar dalam sehari minimal seribu kali, atau seberapa banyaknya yang kita mampu dan bisa kita amalkan. Intinya, semakin banyak kita beristighfar, atau melakukan zikir istighfar yang disertai dengan penuh keyakinan dan sepenuh hati, maka tentunya akan semakin membantu kita untuk bisa membersihkan jiwa kita, dari setiap kotoran, atau dari berbagai limpah dosa yang pernah dilakukan dan sedang kita lakukan. Membaca istighfar seribu kali dalam sehari memang mempunyai manfaat dan keutamaan yang sangat besar. Ia mampu menjadi wasilah sebagai jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Ada ragam istighfar yang bisa kita baca dan kita amalkan, ada yang pendek dan ada juga yang panjang. Maka, itu kembali lagi kepada kita, mau yang mana dan istighfar seperti apa yang kita inginkan, atau yang ingin kita bacakan. Adapun, jika kita ingin membaca istighfar pendek yang mudah dan ringan untuk dibacakan, seperti kalimat istighfar berikut ini. Astagfirullahaladzim Lalu, apasajakah manfaatan keutamaan dari membaca istighfar ini, jika dibaca seribu kali dalam sehari? Berikut, 25 manfaat dan keutamaan dari membaca istighfar. Yang pertama, mengembirakan Allah Rasulullah SAW bersabda Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan seorang dari kalian yang menemukan untanya yang telah hilang di padang pasir. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Yang kedua, dicintai oleh Allah Allah SWT berfirman Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 Rasulullah SAW bersabda Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah Orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tidak berdosa Hadis Riwayat Ibn Majah Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya Rasulullah SAW bersabda Allah berkata Wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa Kecuali yang aku jaga Maka beristighfarlah kalian kepada aku Nisjaya kalian aku ampuni Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya Maka aku akan mengampuninya Dan aku tidak peduli seberapa banyak dosanya Hadis Riwayat Ibn Majah Dan At-Tirmiji Imam Katadah berkata Al-Quran telah menunjukkan penyakit dan obat kalian Adapun penyakit kalian adalah dosa Dan obat kalian adalah istighfar Yang keempat Diselamatkan dari api neraka Huzaibah pernah berkata Saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluarga Wahai Rasulullah Aku takut kalau lidahku itu bisa menyebabkan aku masuk neraka Rasulullah SAW bersabda Dimana pasisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah Sebanyak seratus kali dalam sehari semalam Hadis Riwayat An-Nasai Ibn Majah Dan Al-Hakim Yang kelima Mendapatkan balasan surga Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji Atau menganiaya diri sendiri Mereka ingat akan Allah Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu Sedang mereka mengetahui Mereka itu balasannya ialah Ampunan dari Tuhan mereka Dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai Sedang mereka kekala di dalamnya Dan itulah sebaik-baik pahala Orang-orang yang beramal Quran surat Al-Imran Ayat 135 sampai dengan 136 Yang keenam Membuat setan kecewa Sesungguhnya setan telah berkata Demi kemuliaanmu Ya Allah Aku terus menerus akan menggoda hambamu Selagi ruh mereka ada dalam badan mereka Maka Allah menimpalinya Dan demi kemuliaan dan keagunganku Aku senantiasa mengampuni mereka Selama mereka memohon ampunan Beristighfar kepada aku Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim Yang ketujuh Membuat setan putus asa Ali bin Abi Talib pernah didatangi oleh seseorang Saya telah melakukan dosa Bertobatlah kepada Allah Dan jangan kamu ulangi Kata Ali Orang itu menjawab Saya telah bertobat Tapi setelah itu Saya berdosa lagi Ali berkata Bertobatlah kepada Allah Dan jangan kamu ulangi Orang itu bertanya lagi Sampai kapan Ali menjawab Sampai setan berputus asa Dan merasa rugi Yang kedelapan Meredam datangnya Ajab Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan Allah sekali-kali Tidak akan mengajab mereka Sedang kamu berada Di antara mereka Dan tidaklah pula Allah akan mengajab mereka Sedang mereka meminta ampun Quran surat Al-Anfal Ayat ke-33 Yang kesembilan Mengusir kesedihan Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang senantiasa Beristighfar Maka Allah akan memberikan Kegembiraan dari setiap Kesedihannya Dan kelapangan Untuk setiap Kesempitannya Dan memberinya rezeki Dari arah yang Tidak disangka-sangka Hadis riwayat Abu Daud Ibn Majah Dan Ahmad Yang kesepuluh Melapangkan kesempitan Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang senantiasa Beristighfar Maka Allah akan memberikan Kegembiraan dari setiap Kesedihannya Dan kelapangan Untuk setiap Kesempitannya Dan memberinya rezeki Dari arah yang Tidak disangka-sangka Hadis riwayat Abu Daud Ibn Majah Dan Ahmad Yang kesebelas Melancarkan rezeki Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya seorang hamba Bisa bertahan rezekinya Karena dosa yang dilakukannya Hadis riwayat Ibn Hibban Dan Ibn Majah Yang kedua belas Membersihkan hati Rasulullah s.a.w. bersabda Apabila seorang mu'min Melakukan suatu dosa Maka tersoretlah noda hitam Di hatinya Ketika ia bertawabat Meninggalkannya Meninggalkannya Dan beristighfar Maka bersihlah hatinya Hadis riwayat An-Nasai Ibn Majah Ibn Hibban Dan Tirmizi Yang ketiga belas Diangkat dirajatnya di surga Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya Allah akan mengangkat dirajat seorang hamba di surga Hamba itu berkata Wahai Allah Dari mana saya mendapatkan kemuliaan ini Allah berkata Karena istighfar anakmu untukmu Hadis riwayat Ahmad Dengan Sanad Hasan Yang keempat belas Mengikuti sunnah Rasul Abu Hurairah berkata Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Demi Allah Sesungguhnya aku minta ampunan kepada Allah Beristighfar bertaubat kepadanya Dalam sehari lebih dari 70 kali Hadis riwayat Bukhari Yang kelima belas Menjadi sebaik-baik orang yang bersalah Rasulullah s.a.w. bersabda Setiap anak Adam Pernah bersalah Dan sebaik-baik orang yang bersalah Adalah yang segera bertaubat Hadis riwayat Nizi Ibn Majah dan Al-Hakim Yang ke enam belas Bersifat sebagai hamba Allah Yang sejati Allah s.w.t. berfirman Dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya Yaitu orang-orang yang berdoa Ya Tuhan kami Sesungguhnya kami telah beriman Maka ampunilah segala dosa kami Dan peliharalah kami dari siksa neraka Yaitu Orang yang sabar Yang benar Yang tetap taat Yang menapkahkan hartanya di jalan Allah Dan yang memohon ampun Beristighfar di waktu sahur Quran surat Al-Imran Ayat kelima belas Sampai dengan tujuh belas Yang ketujuh belas Terhindar dari menjadi orang zalim Allah s.w.t. berfirman Barang siapa yang tidak bertawabat Maka mereka itulah orang-orang yang zalim Quran surat Al-Hujurat Ayat ke sebelas Yang ke delapan belas Mudah mendapatkan keturunan Allah s.w.t. berfirman Maka aku katakan kepada mereka Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Sesungguhnya dia adalah maha pengampun Discaya dia akan mengerimkan hujan Kepadamu dengan lebat Dan membanyakan harta dan anak-anakmu Dan mengadakan untukmu kebun-kebun Dan mengadakan pula di dalamnya Untukmu sungai-sungai Quran surat Nuh Ayat ke sepuluh sampai dua belas Yang ke sembilan belas Mudah mendapatkan hujan Ibn Sabih berkata Hasan al-Basri pernah didatangi seseorang Dan mengadu Bahwa lahannya tandus Ia berkata Berbanyaklah istighfar Lalu ada orang lain yang mengadu Bahwa kebunnya kering Ia berkata Berbanyaklah istighfar Lalu ada orang lain lagi yang mengadu Bahwa ia belum punya anak Ia berkata Berbanyaklah istighfar Yang kedua puluh Bertambahnya kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan dia berkata Hai kaumku Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Lalu bertobatlah kepadanya Bisaya dia akan menurunkan hujan yang sangat teras atasmu Dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa Quran surat Hud ayat kelima puluh dua Yang kedua puluh satu Bertambah kesejahteraannya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Maka aku katakan kepada mereka Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Sesungguhnya dia adalah maha pengampun Bisaya dia akan mengerimkan hujan kepadamu dengan lebat Dan membanyakan harta dan anak-anakmu Dan mengadakan untukmu kebun-kebun Dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai Quran surat Nuh Ayat ke sepuluh sampai dua belas Yang kedua puluh dua Menjadi orang-orang yang beruntung Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan bertawubatlah kamu sekalian kepada Allah Hai orang-orang yang beriman Supaya kamu beruntung Quran surat An-Nur Ayat ke tiga puluh satu Aisyah berkata Beruntunglah orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak Pada setiap lemparan catatan harian amal mereka Hadis ruayat Bukhari Yang kedua puluh tiga Keburukannya diganti dengan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kecuali orang-orang yang bertawubat Beriman dan mengerjakan amal soleh Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan Dan adalah Allah yang maha pengampun Lagi maha penyayang Quran surat Al-Furqan Ayat ke tujuh puluh Yang ke dua puluh empat Ditandai sebagai orang mu'min Rasulullah s.a.w. bersabda Tidaklah seorang pun dari umatku Apabila ia berbuat baik Dan ia menyadari bahwa yang diperbuatnya adalah kebaikan Maka Allah akan membalas dan dengan kebaikan Dan tidaklah ia melakukan sesuatu yang tercelah Dan ia sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya itu salah Lalu ia mohon ampun beristighfar kepada Allah Dan hatinya yakin bahwa tiada Tuhan yang bisa mengampuni kecuali Allah Maka dia adalah seorang mu'min Hadis riwayat Ahmad Yang terakhir Berkeperbadian baik Seorang ulama berkata Tanda orang yang arif atau bijaksana Itu ada enam Bila ia menyebut nama Allah Ia merasa bangga Bila menyebut dirinya Ia merasa hina Bila memperhatikan ayat-ayat Allah Ia ambil pelajarannya Bila muncul keinginan untuk bermaksiat Ia segera mencegahnya Ketika disebutkan ampunan Allah Ia merasa gembira Dan ketika mengingat dosanya Ia segera beristighfar Saudaraku yang dirahmati Allah Demikian 25 manfaat Dan keutamaan Membaca istighfar Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberi rahmatan hidayahnya kepada kita semua Dan mengampuni dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan Semoga bermanfaat Iyakum hadanallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!